Intro Halo adik-adik Selamat hari ini, pagi hari ini kita membeli membayangkan kita Tapi sebenarnya tidak ada, kita harus satu jam Dan kita harus satu jam Bapak yang baik yang butuh terdalam kerajaan surga Puji syukur Tuhan, buat setiap penyertaan Tuhan Tuhan telah bangunkan kami Anak-anakmu untuk mengikuti ibadah di pagi hari ini Tuhan, Tuhan yang pimpin ibadah kami Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Supaya sungguh Tuhan, kami dapat Sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Dalam nama anak-anak Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa dan berdoa dan berdoa syukur Amin Nah kita mulai ibadah kita, kita mengangkat Satu pujian dari terbit matahari Dari terbit matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dikuji Dari terbit matahari Dari terbit matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dikuji Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Dari terbit matahari Biarlah nama Tuhan dikuji Puji Tuhan Dari terbit matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan Dari terbit matahari Dari terbit matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dikuji Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Dari terbit matahari Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Nah adik-adik kita mau Sementara kita mau mendengar firman Tuhan Siap kenal kitabnya Siap kenal kitabnya Kita mau angkat satu pujian lagi dengan sayapnya Terima kasih 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 Aku percaya dengan sayapmu Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup Ku tak menyarankan kau kekuatan dan perlindungan bagiku Pertolonganmu di tempat malam tinggi Ku mengangkat tanganku Aku berserah kau menantikan kau yang ku sembah Yesus ku tercabung Selamat hari minggu semuanya Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini kan? Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu Yuk kita lipat tangan kita Kita tutup mata kita Kita bersatu dalam doa Bapak yang baik yang bertahta di dalam surga Terima kasih Tuhan karena engkau telah mengumpulkan kami di ibadah online kali ini Sebentar lagi kami akan mendengarkan firmanmu Engkau yang berkati kami Tuhan Agar kami dapat mengerti firman yang disampaikan pada hari ini Dan kami dapat melakukannya setiap hari Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mencap syukur semuanya katakan Amin Nah sudah berdoa Coba kakak mau lihat Mana alkitabnya Sudah pada disiapin belum? Yuk ambil dulu Nah disini sudah ada alkitabnya Kita buka bareng-bareng Firman kita untuk kita hari ini Ada di kitab Yohanes 10 Ayat 11 sampai dengan 18 Kakak ulangi sekali lagi ya Ada di kitab Yohanes pasal 10 Ayat 11 sampai ayat 18 Kita baca bersama-sama ya Judulnya tentang gembala yang baik Akulah gembala yang baik Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala Dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri Ketika mereka melihat serigala datang Meninggalkan domba-domba itu Lalu lari Sehingga serigala itu menerkam Dan mencerai-beraikan domba-domba itu Ia lari karena ia seorang upahan Dan tidak memperhatikan domba-domba itu Akulah gembala yang baik Dan aku mengenal domba-dombaku Dan domba-dombaku mengenal aku Sama seperti bapak mengenal aku Dan aku mengenal bapak Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku Ada lagi padaku domba-domba lain Yang bukan dari kandang ini Domba-domba itu harus kutuntun juga Dan mereka akan mendengarkan suaraku Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala Bapak mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku Untuk menerimanya kembali Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali Inilah tugas yang kuterima dari bapakku Nah berikut pembacaan firman kita tadi Sekarang kakak mau coba tanya Di jaman internet sekarang ini Kalian pasti pernah googling kan Pernah cari-cari gambar Ada yang pernah cari gambar Tuhan Yesus enggak? Kalau misalnya cari biasanya ketemunya apa? Gambar Tuhan Yesus disalib? Gambar Tuhan Yesus saat baru lahir? Ada lagi enggak? Kadang kita pernah lihat juga Ada gambar Yesus sedang memangku domba Nah apa sih arti gambar ini? Arti gambar ini itu Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik Nah seperti apa gembala yang baik menurut adik-adik? Kalau kita baca dan kita cari tahu Gembala yang baik adalah yang bertanggung jawab Tadi seperti di firman Tuhan kan disebutkan Dia menjaga dan menuntun domba-dombanya Dia diberikan tanggung jawab Dia lakukan dan laksanakan dengan baik Sama seperti Tuhan Yesus Ia pun diberikan tugas oleh Allah Bapak Untuk menjadi juru selamat Dan ia melakukannya juga dengan baik Ia menebus seluruh ciptaannya Dari segala jerat, dosa, dan maut Karena itu kita bisa selamat dan datang kepada Bapak Nah untuk adik-adik sekolah minggu sendiri nih sekarang Kakak yakin pasti kalian pernah mendapatkan tugas kan Mau itu dari tugas sekolah Tugas di rumah Tugas dari gereja Ikut sekolah minggu kan Nah tugas-tugas ini adalah tugas yang membantu adik-adik semua Untuk bertumbuh semakin dewasa setiap harinya Jadi jangan menolak dan jangan sedih kalau mendapatkan tugas ya Kita kerjakan dengan sebaik mungkin Karena begitu tugas itu bisa selesai Kita pasti bisa mengerjakan yang lainnya Terus jangan dianggap tugas itu jadi beban ya Karena tugas itu kan untuk kebaikan kita sendiri juga Kalau misalnya sekolah nih adik-adik disuruh belajar Terus kalau misalnya belajar nanti kan pas ujian bisa dapat nilai yang bagus ya Kalau misalnya di rumah diminta tolong untuk cuci piring Nah kalau adik-adik bantu orang tua kita untuk cuci piring Rumahnya juga kan jadi bersih Adik-adik jadi betah di rumah Nah seperti itu ada lagi yang lain Yaitu kalau tugas gereja apa coba Misalkan baca Alkitab Menghapalkan ayat-ayat emas Membaca kidi terutama Kerjakan semuanya dengan penuh semangat dan sukacita Nah dan hal inilah yang akan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan Yesus Karena kita tahu firmannya bagi kita Kita gak bingung-bingung lagi Nah jadi kita bisa mengerjakan semuanya Nah jadi lain kali kalau kita mendapatkan tugas gak ada lagi ya Kesal-kesal seperti itu Pasti bisa dikerjakan dengan baik Yang penting kita semangat mengerjakannya Kita bisa menyelesaikan semuanya Karena Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita Sip Jangan kesal-kesal ya Diingat ya Yang harus diingat adalah mengerjakan tugas kita dengan penuh tanggung jawab Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita Nah sekian firman yang bisa disampaikan pada hari ini Sebentar lagi juga kami akan Kita akan nutup ibadah Kita berdoa dulu yuk Seperti tadi lipat tangannya Dan tutup matanya Kita bersatu dalam doa ya Bapak yang baik yang bertahat di dalam surga Terima kasih karena firman yang telah engkau sampaikan bagi kami pada hari ini Kami sudah mendengarkan Tuhan Kami diberi contoh bahwa Engkau adalah gembala yang baik Yang menuntun dan membimbing kami semua Kami juga mau meneladani Engkau Tuhan Menjadi anak-anak yang baik yang bertanggung jawab Mau mengerjakan setiap tugas yang diberikan kepada kami Dan semakin mengenal Engkau Melalui pembacaan firman kami setiap hari Bantu kami Tuhan agar kami dapat melakukan semuanya dengan semangat setiap harinya Dan kami semakin dewasa Semakin mengenal Engkau Tuhan Ampunkan juga segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat Tuhan Jika kami menyakiti hati teman-teman atau saudara-saudara kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mencap syukur Semuanya katakan Amin Ya terima kasih adik-adik Kita sudah dengar firman Tuhan Sekarang terakhir kita mengangkat satu pujian lagi Kuistimewa Terima kasih Tuhan Siap boleh katakan ku Tak berarti Dunia boleh katakan ku Bukan siapa-siapa Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus Ya kenapa ku istimewa Ku istimewa Karena aku miliknya ku istimewa Berharga di matanya ku istimewa Yesus mengasihiku Dia lahir dalam hatiku Dan jadikanku istimewa Dunia boleh katakan ku Tak berarti Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus Dia katakan ku istimewa Ku istimewa Karena aku miliknya ku istimewa Berharga di matanya ku istimewa Yesus mengasihiku Dia lahir dalam hatiku Dan jadikanku Istimewa Sekarang kita mau tutup ibadah kita Kita berdoa doa Bapak kami Bapak kami yang dalam setiga Dikuduskan namamu Datanglah kerajaanmu Jidilah kendamu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami secukupnya Dan ampunlah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga melakukan orang yang bersalah pada kami Dan jangan lakukan kecobaan Tetap lepaskan kami dari adanya jahat Karena kami yang punya kerajaan Yang kuasa Dan kemuliaan sampai selamanya Amin Sampai jumpa minggu depan